Intro Oke cuy kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaih dah Game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi Hahaha Untuk kali ini Genshin Impact ada event baru cuya Namanya adalah Kenangan perjalanan masa silam cuya Ini kita bakal pake sorus Jadi kalau kalian belum punya sorus Ini piaraan anjing Ini cuya kalian harus Nelesain quest dunia dulu cuya Di sumeru baru Oke ini ada 6 bagian cuya Ini selanya 1 hari cuya Berarti setiap hari bakal Terbuka eventnya cuy Oke bagian pertama ada 4 bagian Ini hari pertama cuya Yang pertama quest itu cuy Yang 2-3 Nah pokoknya Kita langsung aja ke questnya dulu cuy Ini ada di map baru Kita bakal dapet 70 primogem untuk hari ini cuy ya Questnya sendiri ini 10 primogem Kita ikutin aja Pokoknya kalian ngobrol aja Ini questnya lumayan rada lama Jadi gua skip aja cuy ya Oke setelah ngobrol cuy ya Kita bakal disuruh menuju lokasi buat untuk Tantangan yang pertamanya cuy Atau bagian kedua di hari pertama ini Nah itu dia cuy ya Kita langsung aja menuju ke sono Ini tantangannya mudah banget Karena kita cuma disuruh pake seharusnya doang cuy ya Buat ngancurin sama ngusir musuh Gak tau ini Gak harus kita pake dulu juga gak apa-apa cuy ya Seharusnya Oke usir musuh sejumlah yang diminta Hancurkan gentong kayu sejumlah yang diminta Kemudian Tidak melempar buah niroda Lebih dari 20 kali Buah niroda itu ultinya cuy ya Jadi kita sebesar mungkin Jangan sampai 20 kali Biar dapet semua hadiahnya cuy Oke kayak gini kira-kira Nah ini ada tombol T Ini cuma petunjuk aja cuy ya Buat kita Ini apa ini apa Ini apanya kayak gitulah Nah belum terlalu penting Untuk T nya yang sekarang ini cuy Nah kita hancurin paling ultinya Kayak gini ya Nah musuhnya itu kabur 2 Pokoknya kayak gitu terus cuy Oke dan disini juga ada bunga Kayak gini cuy ya Ini bunganya Kalau kita pake ini ulti Bakal nembakin batu Kayak gitu cuy Nah gitu ya Mantep banget ya Oke ini kita hancurin Gak ada musuhnya ya Kita lewatin dulu aja cuy ya Eh tapi suruh hancurin semua ya Wah nanti aja cuy Oke nanti aja Oke ini dulu Kita usir dulu Nyot Kemudian Nah ini bunganya ini cuy ya Itu ada penghalang Kalau kita tembakin aja Itu bakal terhalang cuy Nah ini contohnya Nah itu ada penghalangnya ya Kemudian gue coba Langsung ke ininya Kemusuhnya juga Ternyata gak mau kabur Jadi kita harus Nah ya pokoknya ada Sesuatu teka-teki disini cuy Nah ini kita hancurin dulu Ada gentongnya ya Biar dia kabur Nah kalian bisa lihat Di bawah ada obor Nah kalian hidupin obornya nanti cuy ya Ini kita hancurin dulu Gentongnya cuy Karena nanti suruh hancurin Semua juga Nah ini Obornya kalian Jatuhin nanti bakal Menyala cuy ya Kalian tembak Pokoknya Hati-hati aja Jangan sampai Pakai 20 kali Ultimation Ini gentongnya Sekalian aja Kita hancurin Biar nanti Kagak lupa ya Oke Kalau obornya udah Menyala itu Musuhnya bakal ngumpul Kita tinggal tembak aja cuy Nah ini karena Tadi belum tau cuy ya Itu kan ada penghalang Jadi yang sebelah sana Musuhnya kagak Kena cuy Kita hancurin dulu penghalangnya ini Bisa kita bakar Pakai ultimation Nah itu dia Nah itu kita tembak lagi Buat kalian yang belum Itu bisa sekalian aja cuy ya Nanti Sekalian Apa Nihidupin obor Itu sekalian Hancurin penghalangnya cuy ya Kayak gitu Jadi kita tinggal tunggu aja Musuhnya kabur Ini udah semua cuy ya Kita cuma pakai Berapa kali Mantep banget Udah gentang semua Kita langsung Tinggalkan aja Nah setelah itu Kita bakal disuruh ke sebuah lokasi lagi Buat Nyelesain bagian ketiga Nah ini disini cuy ya Bagian ketiga di hari pertama ini cuy Ini kita cuma disuruh Mencocokkan gambar Sama Kenyataannya lah Intinya kayak gitu cuy Sama keadaan sebenarnya Kita langsung mulai aja Itu ada gambar kenangannya cuy ya Dan disini Ada tombol T lagi cuy ya Ini berbeda Kalau kalian tekan itu Bakal muncul kenangan yang kayak tadi Kita disuruh nyocokin aja cuy Nah kayak gini Disuruh ngepasin aja sama Keadaan sebenarnya Nah ini kan belum pas cuy ya Kalian cari lokasi Biar gambarnya itu pas Kira-kira seperti itu cuy ya Oke setelah itu kita langsung Maju mundur aja Nah ini udah ada aja Udah langsung kelihatan aja cuy ya Kampret sekali Oke kita cocokin Nah mantep banget Kayak gitu cuy ya Kira-kira Oke kalau udah Langsung selesai Mudah banget cuy ya Mudah sekali Oke kalau udah kita langsung Kembali lagi Nah ini ada Bakal ada sedikit obrolan Penutup cuy ya Kalian lewatin aja Nah ini dia 10 primogem Oh berarti questnya itu Harus awal sama akhir Biar dapet primogemnya cuy Kayak gitu ya Oke tadi kita udah dapet 10 Kemudian Ini bagian kedua Ada 30 cuy ya Bagian ketiga juga ada 30 Kita langsung claim aja Semuanya Oke berarti totalnya ada 40 primogem Eh 40 70 primogem Maaf cuy ya Oke kita claim lagi Nah mantep Masih ada 6 bagian 5 bagian lagi Ini bakal banyak sekali Primogemnya ya Gak tau ini bakal Sama kayak hari pertama Atau kagak Kita belum tau ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Untuk event baru Kenangan Perjalanan masa silam Dari Sorus Mantep banget Banyak sekali primogemnya Buat kalian jangan lupa Tangan tombol merahnya Tangan like juga Jika kalian suka video ini Dan silahkan tinggalkan komen Jika kalian ada pertanyaan Pertanyaan tentang Genshin Impact Oke mantep sekali Yang terakhir Masih dah nonton ya Bye Banyak sekali Selepas Sampai